Renang adalah salah satu cabang olahraga favorit. Pada setiap kejuaraan, arena kolam tak pernah sepi penonton. Tubuh atletis dengan wajah rupawan para atletnya menjadi daya tarik tersendiri. Gadis mana yang tak kepincut melihat atlet seganteng pria di Fosy Sidi, Igede Siman Sudartawa, Riki Angga Wijaya, atau Raymond Sumitra Lukman. Siapa yang tak tertarik dengan perenang Indra Gunawan atau Glenn Victor Sunanto. Selain ganteng, mereka sudah pasti berprestasi. Tak hanya di ajang nasional, tapi juga di event internasional seperti SEA Games. Jalan berliku dilalui atlet-atlet renang sebelum terjun ke kolam. Riki Angga Wijaya harus menyesaikan sekolah dulu sebelum membela Indonesia di Asian Games 4 tahun lalu di Korea. Riki yang waktu itu masih kelas 12 SMA di Bandung, harus memenuhi syarat kehadiran dalam proses belajar-mengajar. Beruntung, pihak sekolah mendukung aktivitasnya sebagai atlet. Lihat juga ketika perenang muda Raymond Sumitra Lukman beraksi. Namanya sudah tak asing lagi. Beberapa medali pernah ia bawa pulang di kelas junior. Atlet yang bulan April nanti berusia 21 tahun ini selalu menyempatkan diri berlatih. Selebritas siang merekam kegiatan latihan Raymond di Bilangan Jakarta Pusat. Halo pemirsa selebritas siang, saya Raymond Sumitra Lukman. Hari ini kita sedang latihan untuk menjelang persiapan lomba. Nanti pemirsa akan saya tunjukkan teknik-teknik dan skill untuk menang. Terus ikut itu. Raymond mulai mencoba-coba olahraga renang sejak usia 9 tahun, hingga kemudian ia menekuni dan memutuskan menjadi atlet. Mulai 9 tahun saya mulai masuk ke klub perenang. Terus dari sejak itu latihan-latihan terus, terus ternyata bagus, berbakat, terus akhirnya lanjut sampai sekarang. Kini Raymond menimba ilmu di The Hong Kong University of Science and Technology melalui program beasiswa unggulan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Raymond untuk pertama kalinya mempersembahkan medali emas dan perak bagi kampusnya pada gelaran Federasi Olahraga Universitas Hong Kong pada Oktober tahun kemarin. Lain lagi dengan Glenn Victor. Menjadi atlet renang tidak pernah terbayang di benak Glenn Victor. Tapi darah mamahnya Yanti Kumalawati yang juga atlet renang nasional tidaklah dipungkiri mengalir. Sakit asma yang diderita waktu kecil ikut memberi andil keterlibatan Glenn di kolam renang karena mengharuskannya berenang sebagai terapi. Saat itulah pelatih rena mengarahkannya karena melihat bakat yang dimilikinya. Untuk memilih jadi atlet sebenarnya awalnya itu ya maksudnya gak ada kepikiran sih. Cuman mamah itu emang atlet renang jauh barat waktu dulunya. Terus dan mamah juga dokter jadi waktu saya kecil itu saya ada katanya ada penyakit asma. Jadi saya disuruh olahraganya yang dianjurkan sama ya mamah kan karena dokter jadi disuruh berenang. Jadi dari situ aku sih mulai start-start cuman berenang ketemu teman cuman seiring berjalannya waktu kata pelatih ini kalau diseriusin bisa bagus. Aku asma belum yang parah banget sampe yang bengek gak bisa nafas tapi udah mulai terapi pakai uap, pakai uap terus gitu. Tapi abis itu hilang sih. Menjadi atlet di usia 17 adalah hal terberat yang harus dihadapi perenang asal Surabaya Niko Biondi. Selain harus fokus latihan renang di Jakarta ia juga tidak boleh meninggalkan sekolahnya di Surabaya. Homeschooling menjadi solusi terbaik yang diberikan pelatnas. Saya masuk pelatnas itu usia 17 tahun. Perjuangannya cukup berat karena kita harus cukup fokus di sekolahnya jadi sedikit terganggu dan kita harus bolak-balik dari saya Surabaya ke Jakarta itu saya harus bolak-balik. Jadi perjuangannya cukup keras karena saya harus fokus ke sekolah juga dan harus fokus juga ke latihan. Glenn tubuh atletis diringi prestasi gemilang. Raymond ibarat selebritis di industri hiburan. Meskipun banyak penggemar, terutama lawan jenis, Raymond tetap merasa rendah hati. Saya humble aja ya. Humble aja. Banyak anggapan memilih atlet sebagai pilihan karir tidak menjanjikan dalam hal finansial. Meskipun begitu, Glenn tak tergiur menjajal dunia hiburan yang lebih menjanjikan. Glenn punya cara untuk menyiasati masalah finansial di ujung karirnya kelak. Dia telah menginvestasikan sebagian uang yang diterimanya dari hadiah yang diterimanya selama ini. Misalnya, misalnya dapet 1M, dia merasa, uh, uang gue banyak, 500 dibeliin mobil, terus 500 dibeliin rumah, habis itu dia habis. Atau apa, jadi misalnya kalau yang ditekankan sama orang tua Glenn, gue memang dari dulu apa yang kamu dapet, kalau bisa kamu tabung. Diko sependapat dengan Glenn Victor terkait dengan anggapan miring karir atlet dan tidak menjanjikan secara finansial. Lati saya mengajarkan gimana caranya memanage uang bonus itu. Dan kebanyakan di atlet yang di klub saya dulu, Millennium Jakarta, mulai dari Siman, Resakanya Dewi, Glenn Victor, dan lain-lain, kita diajarkan gimana kita dapat bonus dari pemerintah, kita memanagenya dengan bagus. Untuk mengantisipasi finansial serta lagi menjadi atlet, Niko telah mulai mengajar berenang di beberapa sekolah internasional bersama Glenn Victor. Kita sering diundang untuk edukasi berenang ke internasional school, terus kita juga seperti yang sekarang kita lakukan, kita mengajarkan berenang ini bukan cuma, eh di kolam ini bukan cuma latihan berenang, kita mengajar lagi aqua training. Jadi seperti itu, jadi kita menjalankan bisnis ini juga seputar berenang juga dan itu cukup menghasilkan untuk saya dan Glenn. Selain berenang, Glenn jago juga ketika berada di dapur. Di luar waktu sebagai atlet, hal yang paling dinikmatinya adalah memasak untuk istrinya Adeline yang berdarah Rusia. Berbeda latar belakang dengan istri, membuat Glenn harus menyesuaikan rasa masakan yang dibuatnya. Aku tanya, mau makan ayamnya diapain kan maksudnya kita kayak ada kayak gitu kan maksudnya yang berbumbu dan berminyak. Dia bilang, jangan direbus aja katanya. Saya yang jadi atlet pun, aduh direbus doang kayaknya gak enak banget ya. Jadi cuma ada ayam direbus gitu. Untuk persiapan Asian Games, bulan Agustus mendatang, Glenn memang tidak setengah-setengah. Targetku emang di Asian Games ini, ya target sih memang yang terakhir itu aku pernah finalis Asian Games sih. Cuman aku coba memperbaiki rankingku sih untuk Asian Games ini. Ya mudah-mudahan, ya siapa tahu kan kalau memangnya medali atau apa kan semua Tuhan yang udah yang atur. Berita selanjutnya, sesat lagi.